Pemeriksa demi menghormati proses hukum, semua spekulasi, fitnah, dan dagelan terkait kasus Setia Novanto harus dihentikan. Pengadilan merupakan satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan kasus hukum Setia Novanto. Kasus yang menimpa Setia Novanto tidak saja mendapat perhatian masyarakat di dalam negeri. Media asing bahkan menjadikan kasus ini sebagai berita utama, terutama setelah KPK menetapkan status tersangka kepada politisi Golkar ini. Pemberitaan ini tentu saja sangat mempengaruhi citra lembaga Parlemen Indonesia mengingat status Setia Novanto yang masih menjabat sebagai ketua DPR RI. Kalau salah satu saja dihormati, kan nggak perlu situasinya kayak-kayak begini gitu. Yang menyebabkan kelihatan negara kita ini kayak negara gawat darurat. Sebagai rekan lembaga tinggi negara, bahwa ada hal-hal masih seperti ini, kita sangat prihatin. Mudah-mudahan ya ini dapat diselesaikan secara gentleman, secara hukum. Apa yang diungkapkan para anggota Parlemen ini seharusnya tidak perlu terjadi jika proses hukum terhadap Setia Novanto dilakukan dengan bijak dan dalam kerangka hukum. Untuk itulah, demi menghormati proses hukum, semua spekulasi, fitnah, dan dagelan mengenai kasus yang melibatkan Setia Novanto harus segera dihentikan. Karena pengadilan merupakan satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan kasus hukum Setia Novanto. Saya kan sudah menyampaikan kepada Pak Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Ya di situ kan ada mekanismenya untuk menonaktifkan pimpinan lembaga tinggi negara. Kan ada mekanismenya, diikuti saja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya pikir sudah tepat ya, yaitu menghimbau Pak Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum. Sebab bagaimanapun partai-partai politik kita dan kita semua mesti memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum. Timainews melaporkan.